Pisang goreng mentega Ditaburi wijen, ternyata lebih enak dan gurih. Untuk pisangnya, saya menggunakan pisang kepok yang matang seperti ini. Kemudian, kupas-kupas pisangnya sampai selesai. Lalu belah pisang menjadi dua bagian. Untuk jenis pisangnya, boleh pakai jenis pisang apa saja, sesuai selera. Untuk bahan adonannya di sini, saya menggunakan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, baking powder, dan vanili bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, tambahkan 50 gram mentega. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml sentan kental dan 400 ml air es. Aduk-aduk sampai menjadi adonan yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kira-kira seperti ini. Lalu tambahkan 1 sendok makan penuh wijin. Aduk-aduk rata kembali. Kemudian celupkan pisang ke dalam adonan. Pisang sudah siap untuk digoreng. Goreng dalam minyak panas. Menggunakan api sedang cenderung besar. Untuk membuat riwilannya tuang adonan, sedikit demi sedikit seperti di video. Goreng sampai kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, angkat lalu tiriskan. Nah ini dia pisang goreng menteganya. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba!